KOREA UTARA Tidak memberikan rincian lebih lanjut karena masih menunggu hasil penyelidikan jalur penerbangan proyektor tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa rudal piong yang kemungkinan besar telah mendarat, akan tetapi penjaga pantai tetap menghimbau kapal-kapal untuk mewaspadai kemungkinan adanya benda-benda yang jatuh. Sebagaimana diketahui uji coba rudal ini terjadi saat hari kedua Kim berada di Rusia. Kedua pemimpin itu akan membahas program satelit Pyongyang. Kim mengatakan Moskow mendapat dukungan penuh dalam melawan Barat. Namun saat ditanya apakah kedua pemimpin itu akan berbicara tentang mendapat pasokan dari Korea Utara untuk mengisi kembali persediaan Moskow yang menipis, Putin mengatakan mereka akan membahas semua masalah. Sementara itu, Washington menduga kerja sama pertahanan adalah agenda utama pertemuan tersebut. Terima kasih telah menonton!